Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Dini Febriani Dari Kesebas atau Bogasatu Nah disini saya bakal ngejelasin Sejarah olahraga atletik Pada saat itu Di Yunani ada sebuah kegiatan olimpiade Pada tahun 776 sebelum masehi Nah perlombaan nari Saat itu adalah salah satu Olahraga yang diperlombakan Sehingga diciptakan Organisasi formal pada abad ke-19 Dan mulai diadakan latar yang reguler Di beberapa negara di Indonesia Bahkan pada tahun 1986 Olahraga ini sudah mulai Diperlombakan di beberapa event olimpiade Nah perlombaan ini Bukan sebuah acara yang kecil pada saat itu Karena memang Beberapa negara bagian sudah mengikutinya Di Indonesia sendiri Olahraga mulai dikenal Awal tahun 1930an Pada saat itu Di Indonesia Pemerintah dari India Belanda Yang mengenalkan Pelajaran ini Kepada masyarakat Indonesia Yang kedua itu ada Cabang-cabang olahraga Atletik Yang pertama ada Tolak peluru Tolak peluru itu biasanya Menggunakan bola Atau peluru Dengan berbagai macam berat Lalu ada lempar lembing Yang ketiga ada lompat tinggi Yang keempat ada lompat galah Yang kelima ada lompat jauh Yang keenam ada lempar cakram Yang ketujuh adalah lari jarak pendek Yang kedelapan adalah lari jarak jauh Yang kesembilan adalah lari estafet Yang kesepuluh ada panahan Yang kesebelas adalah lari indah Atau lompat indah Yang kedua belas ada angkat besi Yang ketiga belas adalah lempar martil Dan yang keempat belas adalah menembak Dan yang kelima belas adalah jalan cepat Sekian dari saya Maaf biar ada kesalahan Wabiasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Jisi Amanda Putri dari kelas 11 datang ke-1 Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang atletik Atletik adalah jenis olahraga perlombaan tertua Atletik itu berasal dari bahasa Yunani yaitu Adhon yang artinya perlombaan Atletik merupakan induk semua cabang olahraga Atletik mulai diperlombakan pada tahun 776 sebelum masehi Yaitu saat olimpiade pertama di Yunani Nah itu sedikit sejarah atletik yang saya tahu itu secara singkatnya Dan di sini juga ada beberapa jenis cabang atletik yang akan saya jelaskan sedikit ya Jenis cabang olahraga atletik yaitu Lari jarak pendek dan sprint Nah ada beberapa contoh Atlet olahraga atletik Salah satunya itu ada lempar lembing Yaitu atlet yang ada harus melempar lembing atau bambu sejauh-jauhnya Lalu ada tolak peluru yaitu cabang olahraga atletik yang menggunakan bola atau peluru dengan berat yang beragam Jadi kita bisa memilih beratnya itu berapa sesuai dengan kemampuan kita Nah lalu ada cakram yaitu olahraga atletik yang dilombakan di olimpiade dunia Nah itu ada beberapa olahraga cabang olahraga atletik yang bisa saya jelaskan sedikit Jika ada salah-salah kata saya mohon maaf Jika ada kurangnya saya mohon maaf Keperidatuhan saya mengampun Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Redatul Anissa dari kelas 11 Tata Boga 1 Sejarah atletik Atletik merupakan salah satu cabang olahraga yang ada di dunia Bahkan atletik salah satu cabang olahraga yang banyak diminati dan digemari berbagai negara termasuk Indonesia Atletik merupakan salah satu olahraga yang telah berkembang dari aktivitas manusia yang paling besar Seperti berlari, melompat, dan melempar Di Irlandia ada tempat penyelenggaranya Dimana melibatkan berbagai bentuk aktivitas Trek dan lapangan Olimpiade pertama yang berlangsung di Yunani pada 776 atau abad ke-6 sebelum masehi Cabang-cabang olahraga atletik Yang pertama, tolak peluru Adalah cabang atletik yang menggunakan bola atau peluru dengan beragam berat Yang kedua, lempar lembing Yang ketiga, lempar cakram Yang keempat, lompat tinggi Yang kelima, lompat galah Yang keenam, lompat jauh Yang ketujuh, lari jarak pendek Yang kedelapan, lari jarak jauh Yang kesembilan, lari estafet Yang kesepuluh, panahan Yaitu adalah cabang olahraga yang menggunakan busur atau panah Yang kesebelas, lompat indah Yang kedua belas, angkat besi Abis itu lempar martil Menembak Jalan cepat Sekian dari video saya Bila ada salah-salah kata Saya akhiri Wabila hitafiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Parngalkan, nama saya Benazir Alia Dari kelas 11 Tata Boga 1 Nah, disini saya ingin menjelaskan materi tentang Sejarah olahraga tetik Dan cabang-cabang olahraga tetik Nah, yang pertama Sejarah olahraga tetik Yaitu merupakan salah satu olahraga Yang telah berkembang dari aktivitas manusia yang paling dasar Seperti berlari, melompat, dan melempar Nah, yang kedua Ada cabang-cabang olahraga tetik Yaitu Tolak peluru, lempar lembing, lempar caklam Lompat tinggi, lompat galah, lompat jauh Lari estafet, lari jarak pendek Lari jarak menengah, panahan, lempar martil, dan jalan cepat Nah, segitu matahari Yang bisa saya sampaikan Kurang dalamnya saya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkalkan disini nama saya Ana Aziza Saya dari kelas 11 Tata Boga 1 Dan disini saya akan membahaskan tentang sejarah atletik Dan juga cabang-cabang dari olahraga atletik Nah, yang pertama sejarah olahraga atletik Atletik adalah sebuah event atau olimpiada pertama kali pada tahun 776 sebelum masehi Dimana salah satunya event adalah lari Induk organisasi untuk olahraga atletik sendiri yaitu PASI PASI adalah persatuan atletik seluruh Indonesia Atletik merupakan salah satu olahraga yang telah berkembang Dari aktivitas manusia yang sehari-hari Nah, yang paling dasar itu adalah berlari, melompat, dan melempar Atletik itu sendiri telah berkembang di berbagai negara Contohnya seperti Inggris dan juga Indonesia Nah, yang kedua cabang-cabang olahraga atletik Itu sendiri adalah lari Nah, lari Nah, lari dibagi menjadi beberapa cabang yaitu seperti lari split Lari split yaitu lari yang ditempu dengan jarak 100 meter Nah, yang kedua adalah lari jarak pendek Yaitu lari yang ditempu dengan jarak 50 hingga 100 meter Selanjutnya adalah lari jarak menengah Yang ditempu dengan jarak 800 hingga 150 meter Nah, selanjutnya adalah lari jarak jauh Yaitu lari yang ditempu dengan 3000 meter Nah, yang terakhir adalah lari estapet Yaitu lari dengan cara sambung dengan membawa sebuah tongkat Nah, selanjutnya adalah cabang lompat Cabang lompat itu sendiri terbagi menjadi beberapa cabang Yaitu cabang lompat jauh, lompat tinggi, lompat jangkit, dan juga lompat galah Sekian dari video saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Haizaman Hazaw Sabrina dari kelas 11 Jasa Boga 1 Di kesempatan kali ini saya akan menganalisis tentang atletik Atletik adalah gabungan dari beberapa jenis olahraga Yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi lari, lempar, lompat, dan jalan Kata ini berasal dari bahasa Yunani Yang berarti kontes Atletik merupakan cabang olahraga yang diperbolehkan pada olimpiade pertama Pada 776 sebelum basahi Induk organisasi untuk olahraga atletik di Indonesia adalah PASI Atau Persatuan Atletik Seluruh Indonesia Saya akan menjelaskan cabang-cabang dalam atletik Jadi yang pertama adalah telak peluru Telak peluru adalah cabang olahraga atletik yang menggunakan bola atau peluru dengan meragam berat Yang kedua yaitu adalah lempar lembing Lempar lembing adalah olahraga atletik Yang lempar lembing ini diukur dari jarak lempar lembing terjauh dari step atletik yang ada Yang ketiga itu lempar cakram Lempar cakram merupakan cabang olahraga atletik lainnya yang dilombakan pada olimpiade dunia Lalu yang keempat adalah lompat tinggi Lompat tinggi merupakan cabang olahraga atletik yang lainnya Tentu kalian mungkin sudah tidak asing dengan olahraga yang satu ini Yang kelima lempar gala Lempar gala merupakan cabang olahraga atletik Yang dimana lempar gala ini menggunakan sebuah gala panjang dengan ukuran tertentu Sekian analisis dari saya Wassalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Nama saya Sabrina Nurul Nazwa dari kelas 11 Tata Boga 1 Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah atletik dan cabang-cabang apa saja yang ada di dalam atletik Yang pertama ada sejarah atletik Atletik adalah event asli dari olimpiade pertama pada tahun 776 sebelum masehi Dimana satu-satunya event adalah perlombaan lari atau state Atletik Atletik merupakan salah satu olahraga yang telah berkembang dari aktivitas manusia yang paling dasar Seperti berlari, melompat, dan melempar Yang kedua ada cabang-cabang apa saja yang ada di dalam atletik Yang pertama ada tolak peluru, lempar lembing, lempar cakram, lompat tinggi, lompat galah, lompat jauh, lari jarak pendek, lari jarak jauh, lari estafet, panahan, lompat indah, angkat besi, lempar martil, menembak, dan jalan cepat Sekian yang saya sampaikan Mohon maaf jika ada kesalahan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertengahkan nama saya Adinda Veronika dari kelas 11 Bogai 1 Di sini saya akan menjelaskan sejarah dari atletik di Indonesia Dalam buku menil olahraga atletik, cabang lari dan lempar 2012 di Indonesia sudah mengenali Atletik pada pemerintah Hindia Belanda Dimana Belanda memasukkan atletik sebagai asalah satu pelajaran sekolah Organisasi atletik pertama didirikan pada zaman Belanda Yaitu Persedikatan Atletik Hindia Belanda pada 1917 Pada masa penjajahan Jepang 1942-1945 Olahraga atletik mulai berkembang dan meningkat pesat Atletik mendapatkan perhatian yang banyak Baik perlombaan mulai dari berbagai macam cabang olahraga Terutama lari, lompat tinggi dan cabang atletik lainnya Pada 3 September 1950, Persatuan Atletik Seluruh di Indonesia Atau disebut PASI berdiri Berikutnya saya akan menjelaskan cabang-cabang atletik Yang pertama cabang lari Lari termasuk olahraga yang ramah lingkungan Yang pertama lari sprit Jarak yang ditempuh 100 meter Kedua lari jarak pendek Jarak 50 meter hingga 100 meter Yang ketiga jarak menengah Jarak yang ditempuh 800 hingga 150 meter Yang keempat lari jarak jauh atau dikenal lari maraton Jarak yang ditempuh sejauh 3000 meter Yang kelima lari estafet Jenis cabang lari yang dapat dilakukan dengan cara bersambung dengan membawa sebuah tongkat Yang keenam lari gawang Mempunyai ciri dengan adanya rintangan di sepanjang lintasan untuk menghalangi pelari Jarak yang ditempuh itu sejauh 3000 meter Yang kedua ada cabang lempar Pada cabang lempar pertama lempar cakran Yang kedua lempar peluru Ketiga lempar lemping Kempat lempar martil Selanjutnya ada cabang lompat Olahraga yang termasuk di dalamnya itu Ada lompat jauh Lompat jangkit Lompat tinggi Dan lompat galah Sekian penjelasan dari saya Maaf kalau ada salah kata Atau penjelasan yang kurang Saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Aziz Taufiku Rahman dari kelas 11 Sataboga 1 Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah olahraga atletik dan cabang-cabangnya Atletik merupakan salah satu olahraga yang telah berkembang dari aktivitas manusia yang paling dasar Seperti berlari, melompat, dan melempar Hanya sedikit catatan definitif awal tentang atletik Pada peradaban mesin dan Asia Diketahui telah mendorong atletik berabad-abad Di Irlandia adalah tempat penyelenggaraan Tiltin, Games, Festival, Lak, Nasas Dimana melibatkan berbagai bentuk aktivitas track dan lapangan Pada olimpiade pertama yang berlangsung di Yunani Pada 776 atau abad ke-6 sebelum masyahi Atletik diadakan perlombaan lari Pada waktu itu banyak yang ikut dalam perlombaan lari tersebut Bahkan penonton juga banyak saat perlombaan tersebut berlangsung Sejak pertama kali muncul atletik Terus berkembang di berbagai negara Seperti Inggris dan Indonesia Penyebutan pertama dari olahraga di Inggris pada 1154 Ketika bidang latihan pertama kali didirikan di London Olahraga tersebut sempat dilarang oleh Raja Edward III pada 1300an Tapi didepukan kembali satu abad kemudian oleh Raja Henry Yang dikenal sebagai pelempar palu yang ulung Awal abad ke-19 perlombaan atletik yang terganisir diadakan di Inggris pada tahun 1825 Tapi pada 1860 Atletik menikmati lonjakan terbesarnya hingga saat ini Pada 1861 Klub Dayung London Barat menjelenggarakan pertemuan pertama yang terbuka Untuk semua amatir Pada 1866 Amatir atletik klub didirikan dan memimpin kejuruan Inggris Pertama Atletik di Indonesia Dalam buku mengenal olahraga atletik Di Indonesia sudah mengenal atletik pada pemerintah India Belanda Dimana Belanda memasukkan atletik sebagai salah satu pelajaran di sekolah Organisasi atletik pertama didirikan pada zaman Belanda adalah Netherlands Insihi Athletic Uni Atau Perserikatan Atletik Hindia Belanda pada tahun 1917 Macam-macam cabang atletik 1. Cabang Lari Lari termasuk olahraga yang ramah lingkungan Dan terkenal di semua kalangan dalam olahraga lari tersebut Atas beberapa nomor Lari sprint Lari jarak pendek Lari jarak menengah Lari jarak jauh Lari estafet Lari gawang Cabang lempar Pada cabang lempar ada nomor-nomor yang masuk di dalamnya Lari Lempar cakram Lempar peluru Lempar lembing Lempar martil Cabang lompat Nomor-nomor yang termasuk dalam cabang lompat Yakni Lompat jauh Lompat jungkit Lompat tinggi Lompat galah Sekian dari saya Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Maggie Caroline dari kelas 11 dan tabunga 1 Sekarang saya akan sedikit menjelaskan tentang atletik Dari segi etimologisnya, atletik berasal dari bahasa Yunani, yaitu atlon, yang berarti kontes atau perlombaan Atletik adalah gabungan dari beberapa jenis olahraga yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi lari, lompat, lempar Pada tahun 776 sebelum masehi, ada kegiatan olimpiade di Yunani Perlombaan lari pada saat itu adalah satu-satu yang diperlombakan Sehingga diciptakanlah organisasi formal pada abad ke-19 Dan mulai diadakan latihan reguler di beberapa sekolah di Eropa Bahkan, pada tahun 1986, olahraga ini sudah mulai diperlombakan di beberapa olimpiade Bukan sebuah acara kecil pada saat itu, karena memang sudah diikuti oleh beberapa negara bagian Di Indonesia sendiri, olahraga ini mulai dikenal pada tahun 1930-an Kala itu di Indonesia, pemerintah dari Hindia Belanda lah yang memiliki ide untuk mengajarkan olahraga ini Ada juga beberapa cabang atletik, yaitu Tolak peluru, lempar lembing, lempar cakram, lompat tinggi, lompat galah, lompat jauh, lari jarak jauh, lari jarak pendek, dan lari estafet Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf bila ada salah kata, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Ervina Cantika, saya dari kelas 11, Tata Boga 1 Kali ini, saya akan menjelaskan secara singkat, sejarah dan cabang-cabang olahraga atletik Di dalam sejarah, Yunani adalah bangsa pertama yang menyelenggarakan perlombaan atletik Atletik sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu atlos yang artinya lomba Perlombaan lari pada saat itu adalah satu-satunya Tapi, mulai dibentuk organisasi formal pada abad ke-19an dan mulai diadakan kegiatan reguler di beberapa sekolah yang ada di benua Eropa Pada tahun 1986, olahraga ini mulai diadakan di beberapa event olimpiade Di Indonesia sendiri, olahraga ini mulai dikenal sejak awal tahun 1930-an Yang kala itu, di Indonesia, pemerintah Hindia Belanda lah yang memiliki ide mengajarkan pelajaran ini Organisasi atletik pertama di Indonesia, yaitu Netherlands Indies Case Athletic Uni Yang bertugas mengadakan event-event atletik yang ada di Indonesia Kegiatan pembelajaran olahraga atletik di Indonesia sempat vakum pada masa penjajahan Jepang Tetapi, pada tahun 1946, dibentuklah Persatuan Olahraga Republik Indonesia Yang bertujuan untuk menghidupkan kembali kegiatan pembelajaran atletik yang ada di Indonesia Kali ini, saya akan memberitahu cabang-cabang olahraga atletik Yang pertama, ada jalan cepat Yang kedua, untuk cabang berlari ada lari jarak jauh, lari jarak pendek, lari estafet, dan lari gawang Dan yang ketiga, untuk cabang melempar ada lempar cakram, lempar lembing, tolak peluru, dan lontar martil Dan yang ketiga, dan yang terakhir, untuk cabang melompat ada lompat tinggi, lompat jauh, dan lompat galah Itu tadi penjelasan singkat saya, bila ada salah kata, saya mohon maaf Saya akhiri, wabilai taufik walidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Indah Nur Latifah dari 11 Bogas 1 Jadi di video ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah olahraga dan cabang-cabangnya Yang pertama, ialah sejarahnya Sejarah olahraga bermulai di Yunani pada abad 778 sebelum masehi Kala itu, di Yunani ada olimpiade yang hanya memiliki satu cabang, yaitu lari Namun pada abad 19, latihan dan olahraga reguler sudah diajarkan di sekolah-sekolah Eropa Pada perkembangannya, pada tahun 1896, olahraga atletik mulai diperlombakan pada event olimpiade yang diikuti oleh berbagai negara Indonesia mengenal olahraga atletik pada awal tahun 1930-an Namun, sempat vakum di Indonesia karena dibekukan pada masa penjajahan Jepang Namun pada tahun 1946, terbentuklah organisasi persatuan oleh Raga Republik Indonesia Dengan tujuan untuk menghidupkan kembali kegiatan olahraga atletik di Indonesia Yang kedua ialah cabang olahraga atletik Yang pertama adalah jalan cepat Jalan cepat adalah gerakan berjalan dengan melangkah ke depan secara terus-menerus tanpa adanya hubungan terputus dengan area tanah Yang kedua adalah olahraga lari Lari adalah gerakan maju ke depan dengan cepat, di mana pada saat tertentu, posisi kaki berada di udara dan tidak menyentuh tanah Ada lari dibedakan menjadi beberapa bagian Yang pertama lari jarak pendek, yang kedua lari jarak jauh, yang ketiga lari estafet, dan yang terakhir lari gawang Dan yang kedua ada cabang atletik lempar Cabang atletik lempar juga dibedakan menjadi beberapa bagian Yang pertama lempar lembing, yang kedua lempar cakram, yang ketiga tolak peluru, dan yang keempat lontar martil Dan yang terakhir ada cabang olahraga atletik melompat Yang pertama ada lompat tinggi, yang kedua ada lompat jauh, yang ketiga ada lompat galah Dan jadi itu tadi penjelasan sedikit tentang sejarah olahraga atletik dan cabang-cabangnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Indah Nur Latifah dari 11 Bogas 1 Jadi di video ini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah olahraga dan cabang-cabangnya Yang pertama ialah sejarahnya Sejarah olahraga bermulai di Yunani pada abad 778 sebelum masehi Kala itu di Yunani ada olimpiade yang hanya memiliki satu cabang yaitu lari Namun pada abad 19, latihan dan olahraga reguler sudah diajarkan di sekolah-sekolah Eropa Pada perkembangannya, pada tahun 1896 Olahraga atletik mulai diperlombakan pada event olimpiade yang diikuti oleh berbagai negara Indonesia mengenal olahraga atletik pada awal tahun 1930-an Namun sempat pakum di Indonesia karena dibekukan pada masa penjajahan Jepang Namun pada tahun 1946 terbentuklah organisasi persatuan oleh Raga Republik Indonesia Dengan tujuan untuk menghidupkan kembali kegiatan olahraga atletik di Indonesia Yang kedua ialah cabang olahraga atletik Yang pertama adalah jalan cepat Jalan cepat adalah gerakan berjalan dengan melangkah ke depan secara terus menerus Tanpa adanya hubungan terputus dengan area tanah Yang kedua adalah olahraga lari Lari adalah gerakan maju ke depan dengan cepat Di mana pada saat tertentu, posisi kaki berada di udara dan tidak menyentuh tanah Ada lari dibedakan menjadi beberapa bagian Yang pertama lari jarak pendek, yang kedua lari jarak jauh, yang ketiga lari estafet, dan yang terakhir lari gawang Dan yang kedua ada cabang atletik lempar Cabang atletik lempar juga dibedakan menjadi beberapa bagian Yang pertama lempar lembing, yang kedua lempar cakram, yang ketiga tolak peluru, dan yang keempat lontar martil Dan yang terakhir ada cabang olahraga atletik melompat Yang pertama ada lompat tinggi, yang kedua ada lompat jauh, yang ketiga ada lompat galah Dan jadi itu tadi penjelasan sedikit tentang sejarah olahraga atletik dan cabang-cabangnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Githy Kami Maria Ocega dari kelas 11-11 Kali ini saya akan menjelaskan pengertian dari atletik dan berikut juga dengan cabang-cabang Atletik adalah cabang jenis olahraga yang terdiri dari beberapa jenis olahraga fisik Dan berikut cabang-cabang jenis olahraga atletik Satu, olahraga jalan cepat Olahraga jalan cepat adalah gerakan berjalan dengan melangkah ke depan secara terus meros tanpa adanya hubungan terputus dengan area tanah Yang kedua adalah cabang olahraga atletik berlari Lari adalah gerakan maju ke depan dengan cepat Dimana pada saat tertentu posisi kaki berada di udara dan tidak menyentuh tanah Yang ketiga adalah cabang olahraga atletik melempar Olahraga melempar dimana masing-masing menggunakan alat khusus yang dilempar sejauh mungkin ke depan Yang keempat adalah cabang olahraga atletik melompat Cabang olahraga atletik melompat terbagi menjadi dua jenis Yaitu lompat jauh dan lompat tinggi Lompat jauh adalah long jump Yang gerakan melompat ke depan dan mengangkat kaki ke atas pada bagian depan tubuh Dan lompat tinggi yaitu high jump Adalah cabang olahraga atletik yang dilakukan dengan cara melompat setinggi mungkin Untuk melewati mislar dengan kebegian tertentu Sekian penjelasan dari saya Mohon maaf bila ada salah kata Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Emrian Saputra Saya dari kelas 11 jurusan Tata Boga 1 Saya disini akan menjelaskan tentang sejarah atletik di dunia Atletik adalah event asli dari olimpiade pertama pada tahun 776 Sebelum Masehi dimana satu-satunya event adalah perlombaan nari atau state Ada beberapa games yang digelar selama era klasik Eropa Panhellenic Games The Pityan Games dimulai 6 sebelum Masehi Digelar di Argoloid setiap 2 tahun The Ismin Games dimulai 523 sebelum Masehi Digelar di Ismus dari Korit setiap 2 tahun The Roman Games berasal dari akar Yunani Murni Roman Games berasal dari akar Yunani Murni Roman Games memakai perlombaan nari dan melempar Bukannya perlombaan kereta kuda dan bergulat seperti di Yunani Olahraga Ektruskan memakai pertempuran Galia Toral Yang juga sama-sama 527 sebelum Masehi Digelar di DLP setiap 4 tahun Denamin Games dimulai 51 memakai punggung Masyarakat lain menggemari kontes atletik seperti bangsa Celt, Theotonic, dan God yang juga digemari orang Roma Tetapi olahraga ini sering dihubungkan dengan pelatihan tentara atau yang keras Dan atletik juga memiliki macam-macam cabang Contohnya seperti tolak peluru, lempar lembing, lempar cakram, lempar tinggi, lempar galah, lempar jauh, lari jarak jauh, lari estafet, lari jarak pendek Disini saya akan menjelaskan beberapa tentang cabang-cabangnya Seperti lempar lembing Cabang olahraga atletik yang berikut ini adalah lempar lembing Lempar lembing ini diukur dari jarak lemparan lembing terjauh Seperti atletik yang ada Olahraga ini biasanya ada di setiap olimpiade besar di dunia Lempar lembing ini memang sangat populer sehingga sedikit orang mengikuti ini Hanya ini yang dapat saya sampaikan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Amanda Kadisma Saya siswa dari kelas 11 Tata Bogasatu Disini saya ingin menjelaskan sejarah dari atletik dan cabang-cabang atletik Atletik adalah gabungan dari beberapa cabang olahraga yang secara bergaris besar dapat dikelompokkan menjadi lompat, lempar, jalan, dan lari Kata ini juga berasal dari Yunani yaitu atlon yang berarti kontes Atletik merupakan cabang olahraga yang diperlombakan pada olimpiade pertama pada 776 sebelum masehi Cabang-cabang atletik yaitu tolak peluru Olahraga atau peluru ialah olahraga yang menggunakan bola atau peluru yang beratnya beragam Dua, lompat tinggi Lompat tinggi yaitu lompat yang diukur adalah ketepatan ketika Anda mendarat Yang ketiga, lari jarak jauh Lari jarak jauh yang berjarak 3000 m, 5000 m, 10.000 m dan diatasnya Yang keempat, lari estafet Yaitu olahraga yang menggunakan tongkat pada setiap pelari dan setiap tim Terima kasih Wabilahi taufik walidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Nurul Mayra Sabta Yulia Dari kelas 11 Tata Bogos 1 Di sini saya akan menjelaskan sejarah atletik dan cabang-cabang Sejarah atletik adalah event asli dari Olimpiade pertama pada tahun 776 sebelum Masehi Dimana satu-satunya event adalah perlombaan lari atau state Ada beberapa games yang digelar selama era klasik Eropa Panhellenic Games The Pithian Game Atau dimulai 6 sebelum Masehi Digelar di Argolid setiap 2 tahun Dan cabang-cabangnya Cabang-cabang olahraga atletik Ada tolak peluru, lempar lembing, lempar cakram, lompat tinggi, lompat gala, lompat jauh, lari jarak jauh, lari estapet, dan lari jarak pendek Sampai sini saja penjelasan dari saya Bila ada salah-salah kata, saya mohon maaf Wabilai Taufik Walidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Vika Mbar Puspita dari kelas 11 Boga 1 Jadi disini saya akan menjelaskan tentang sejarah dan cabang olahraga atletik Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang sejarahnya Atletik mulai diperlombakan pada tahun 776 sebelum Masehi Yaitu saat Olimpiade pertama di Yunani Dan nama organisasi internasionalnya adalah IAAV Yaitu International Association of Athletic Federation Yang didirikan pada tahun 1912 di Stockholm Organisasi atletik di Indonesia adalah PASI Yaitu persatuan atletik seluruh Indonesia Yang berdiri pada 3 September 950 di Semarang Dan tingkat pengurusan PASI dibagi menjadi 4 Yaitu pengurus besar, pengurus daerah, pengurus cabang, dan perkumpulan 9 klub Selanjutnya, saya akan membahas tentang cabang olahraga atletik Yang pertama, telak peluru, lempar lembing, lempar cakram, lompat tinggi, lompat galah, lari jarak pendek, lompat jauh, lari jarak jauh, lari estafet, panahan, dan lompat indah Sekian dari saya, jika ada salah kata saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Tisyo Di Artika, saya dari kelas 11 Tata Boga 1 Disini saya akan menjelaskan apa itu atletik Atletik secara umum adalah cabang olahraga yang terdiri dari beberapa jenis olahraga Yaitu lempar, lompat, lari, dan jalan Yang secara etimologis, atletik berasal dari bahasa Yunani yaitu atlon Yang berarti perlombaan atau kontes Kemudian sejarah singkat atletik Atletik berawal dari sebuah olimpiade di Yunani pada tahun 776 sebelum masehi Dimana saat itu perlombaan lari adalah satu-satunya olahraga yang diperlombakan Saya akan menyebutkan cabang-cabang atletis yang pertama jalan Yaitu gerakan ke depan secara terus-menerus tanpa terputus dengan area tanah Yang kedua berlari yaitu gerakan maju ke depan dengan cepat Dimana kaki berada di udara dan tidak tersentuh dengan tanah Berlari dibagi menjadi empat yaitu lari jarak pendek, jarak jauh, gawang, dan juga estafet Tiga adalah lempar Lempar dibagi menjadi empat Lempar lembing, lempar cakram, tolak peluru, dan lontar martil Terakhir adalah lompat Lompat dibagi menjadi tiga Lompat jauh, lompat tinggi, dan lompat galah Sekian dari saya, jika ada salah-salah kata saya mohon maaf Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Mama Jadabistawan Saya dari kelas 11 tetap ke-1 Di sini saya akan mengerjakan soal dari pabara yaitu Sejarah olahraga atletik dan contoh-contoh olahraga atletik Soal yang pertama yaitu sejarah olahraga atletik Pada saat itu ada kegiatan olimpiade di Yunani Tahun 776 sebelum masyai Nah, perlombaan lari saat itu adalah salah satunya olahraga yang diperlombakan Sehingga diciptakan organisasi formal pada abad ke-19 Dan mulai diadakan latihan reguler di beberapa sekolah di Eropa Bahkan pada tahun 1996 Olahraga ini sudah mulai diperlombakan Di beberapa event di olimpiade Perlombaan ini bukan sebuah acara yang acara kecil pada saat itu Nah, karena memang sudah diikuti oleh beberapa negara bagian Di Indonesia sendiri olahraga mulai dikenal saat awal tahun 1930-an Pada saat itu di Indonesia Pemerintah dan Hindia Belanda Lah yang memulai ide untuk mempelajari pelajaran ini Soal yang kedua yaitu Contoh atau cabang-cabang olahraga atletik Yang pertama Tolak peluru Cabang olahraga atletik menggunakan bola atau peluru dengan beragam berat Kedua Lempar lembe Yang ketiga Lompat tinggi Yang keempat Lompat galah Yang keempat Lompat galah Yang kelima Lompat galah Adalah cabang lain Olahraga yang senang Dilembagakan Yang keenam Lempar cakram Yang ketujuh Lan jarak pendek Yang keelapan Lari jarak jauh Biasanya berkisar Kelapan lari jarak jauh Biasanya berjarak 200-2000 meter Atau sampai 5000 meter Yang sembilan Lari estapet Yang sepuluh Panahan Yang kesebelas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya perkenalkan Saya Delia dari kelas 11 Tata Boga 1 Dan kali ini saya akan menjelaskan Tentang Sejarah dan cabang-cabang atletik Atletik Adalah event asli dari olimpiade Pertama pada tahun 776 sebelum masehi Dimana satu-satunya event Adalah perlembaan lari Atau stage Ada beberapa games Yang digelar selama era klasik Eropa Contohnya Seperti games The Ptian Game Dimulai pada tahun 6 Sebelum masehi Digelar di Argolid Setiap 2 tahun Selanjutnya adalah The Istimian Game Dimulai pada tahun 523 sebelum masehi Setelah itu ada The Roman Games Yang berasal dari akar Yunani Murni Bukannya Berlomba kereta kuda Dan bergulat seperti di Yunani Olahraga Etrusken Memakai pertempuran Galia Toral Yang juga sama-sama 527 sebelum masehi Digelar di Delpy Tiap 4 tahun sekali Kontes antar rival dan sahabat Sangat umum di arena resmi Maupun tidak resmi Nah setelah bahas Sejarahnya Kalian tau gak sih Ada berapa jenis cabang Olahraga atletik Disini mari kita ulas Satu persatu Olahraga atletik ini Banyak cabang-cabangnya Salah satunya Ialah sprint Dan juga Lari jarak pendek Yang pertama kita bahas Ialah tolak peluru Tolak peluru Adalah cabang olahraga atletik Yang menggunakan bola Atau peluru Dengan beragam berat Selanjutnya Ada lempar lembing Yakni Dari jarak lemparan Lembing terjauh Setiap atlet yang ada Harus melemparkan Bambu Sejauh-jauhnya Yang berikutnya Ada lempar cakram Lempar cakram adalah Cabang olahraga atletik Yang dilombakan Di olimpia di dunia Disini Yang digunakan adalah Cakram dan lapangan Yang ber Kriteria khusus Cakram tersebut Dilakukan dengan Adanya latihan khusus Yang dilakukan Agar didapat Lemparan yang kuat Terima kasih Berikut Tadi adalah Penjelasan saya Mengenai sejarah Dan cabang-cabang Olahraga atletik